Intro Hari ini kita mau ngadain acara amal Mau gerebek sedekah ke rumah ini Dan ke kaki yang katanya Hidup buluan tahun anaknya tiga-tiganya gak tinggal Dan yang sedihnya adalah hidupnya bener-bener Mereka berdua aja Kita mau liat apa kerjaan mereka sehari-hari Apa yang akan kita lakukan sehari-hari Oke guys, sekarang kita udah sampe Ini di deket rumah kaki nenek Jadi infonya memang tinggal sebatang karak Karena semua keluarganya sudah gak ada Dan kaki nenek ini kerjanya sehari-hari nyapu jalan Nyapu-nyapu jalan Nyapu-nyapu jalan Tapi kita belum tau pastinya Siapa yang kebenarannya kita tanya-tanya sama mereka Jalan-jalan 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 Assalamualaikum Apa kabar Ibu 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 Kori Nek Halo Ibu Apa kabar Sehat Alhamdulillah Kenal Pak Anang Anang Nau Bininya Anang Gak kenal dia Bininya Anang Bininya Anang yang artis Ibu Sampai 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 Ini anaknya ya Sehat Sehat Udah Tinggal disini coba sama siapa nenek Sampai 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 ini anaknya mana enggak punya anak saya enggak ada anak tiga dulu meninggal semua umur berapa masih kecil-kecil umur 5 tahun 4 tahun terus yang terakhir udah kelas 2 SMP jadi meninggal semua karena apa sakit aja biasa sakit aja iya mula-mula suami yang pertama Oh nenek kawin dua kali sama bapak ini orang sini orang ketawa yang pertama anak tiga tiga meninggal sama ayahnya juga Bapaknya udah meninggal juga iya pertama ayahnya terus anak yang kecil ya malun saya ngurus segala sendiri nggak punya keluarga Neng Neneknya aslinya dari mana aku cerita panjang ya saya itu dari Kalimantan terus tahun 53 saya masuk sekolah TCR itu sudah itu mereka kan ada yang pulang ke negerinya ada yang meninggal jadi saya terkatung-katung ikut orang lagi ikut orang lagi nggak tahu ibu kandung sekarang jadi dulu tinggi asalnya dari Kalimantan barang kesinnya sama siapa yaitu tentu orang Belanda ikut orang Belanda bawa ke Bandung iya diculik lah seolah-olah nggak tahu ibu saya jadi terkatung-katung dari muda penang-katung sampai umur tapi adek kakak enggak ada enggak ada ini tadi siapanya itu ipar adek dari bapak dari suami beribu bener-bener sendiri ya iya nggak punya keluarga nggak punya apa umurnya berapa Nek sekarang 73 kali satu tahun beda sama mamaku ya tapi Nenek masih masih sehat masih inget masih 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 kerja gitu kalau pagi masih kerja di kontrik nyapu nyapu jalan loh kalian kerja dimana siapa Nenek ini tuh di kontrik di geraha cinele itu geraha cinele di deket rumah-rumah kalau begini masih ada tempat yang Nenek di sini ini Nenek ngontrak enggak rumah ibu ini rumah ibu mertua meninggal jadi saya ngisiin sama adek tapi ini rumah apa tanahnya punya Nenek punya ibu saya juga ibu ibu mertua boleh lihat ke dalam Nenek biarin aja silahkan boleh biar Nenek anterin dong ayo anterin lihat ke dalam yuk tempat tidurnya juga awet-awetan Neng lah kalau Nenek ini siapa ya siapa mana eh Bapak kali ini eh nggak ada iya Bapak ini kira-kira keluar tadi mah enggak pakai sengah biarin kurung kotor ini jadi Nenek tinggal disini berdua aja sama Bapak kalau pagi ya pergi nyapuk siang pulang ini hujan kalau hujan kocor itu ini ya iya bolong ini ya kocor ada ngintir gitu apa paskom berapa ini ember habis mau didandanin kan kudu ininya brabe itu asbestnya neng kudu bongkar enggak cukup sedikit tapi Nenek umur 73 masih masih sehat masih apa masih kuat masih dia masih semangat Neng habisnya mau ngurusin bapak bapak umurnya berapa bapak tuh 68 lah lebih tua Nenek Iya makanya habis itu berarti tuh Nenek nggak inget adik kakak semua nggak ada nggak punya bapak punya apa nggak nggak punya serasa saya tuh saya sendiri doang dulu berarti anak satu kali ibu saya tuh orang saya dibawa tuh ibu saya bapaknya meninggal ayah meninggal udah duluan zaman itu tuh zaman apa gerulia jaman Belanda jadi tinggalnya begini masaknya dimana kamar mandinya dimana luar saya kamar mandi malu barang-barang sebelah 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 iya bikin sumurnya di sebelah di adek sumur timbak nggak pakai list itu enggak Ayo sini ke depan ini masih sehat dip masaknya siapa yang masakin ya saya aja mau ini masaknya di sini ya Iya iya ada rumahnya ini rumah ada ini ya tinggal sendiri ya hidarnya sekalian sumur buka dulu lihat sumurnya yuk boleh ya sumurnya sumur timbak apa ini dia siap hari ngambil gini sendiri di tapi umur 74 pendengaran masih bagus apa ngomong ngomong juga masih lancar hebat dulu almarhum mamah saya nggak udah tidak ada sekarang udah nggak ada pemain-pemain kerumah ya iya mau gimana Nek Deket Cinerek oh yang pindahan dari sini ya Deket Cinerek Nenek udah pernah cek darah belum kolesterol apa gitu nggak tahu enggak Nanti kita cek barang-barang Alhamdulillah tapi enggak ada yang enggak ada yang ngeluh gitu enggak ada yang enggak ada tahu orang banget cek kan enggak tahu pasti nanti kita pergi ya cek ya cek darah ya maaf ya ini kita bawa hadiah buat Nenek kita bawain sembako tahu namanya sih tadi ya ini sembako nanti dibawain baju buat lebaran ya nanti aku kesini lagi kita cek darah mau kita nggak punya anak tapi nggak banyak yang sayang masanya kita sayang sama Nenek kenapa kita ketemunya sekarang ya Nek ya saya kan pernah kerja di ini ya sampai 10 tahun di Jakarta di Ibu Menteri Pak Adi Sasono dulu tahu Pak Adi Sasono Menteri Koperasi kerja di sana pernah saya di situ anaknya gede-gede anak-anaknya nggak pernah ngeliatin Nenek ngeliatin waktu itu biasanya juga ada bantuan gitu sebulan sebulan 500 tapi selama ini belum ada belum datang dari bayi saya urusin tuh anak-anak makanya anak sendiri mah meninggal gara-gara nggak usah anak orang siapa tahu mereka nonton YouTube ini nanti ngeliat Nenek ke sini ya Nenek ke sini lagi ya sama Nenek udah ngurusin mereka masa nggak di janji waktu itu ada pembantunya ke sini sama supir nanti Mak katanya kalau itu mau di kanterin di kanterin dikirimin berapa tahun yang lalu ini dua bulan yang lalu saya bilang ya saya mau pasrah aja udah umur segini ini baru datang enggak udah mulai dari ibunya juga hmm kalau masih ada ibunya saya yang suka disana nanti main kerumah ya kita deket di jemput ya nanti ya jemput ya emak apa aja Mak kita buka ya ada baju lebaran-baju lebarannya muat nggak nih ada tuh ada sembakwala ini tuh nih bukena sama saja ada ya buat Nenek atau taruh makernya juga ya nih ada baju aduh bajunya pada bling-blingnya buat Nenek muat nggak nih muat oh muat Nenek kecil kok muat-muat muat paling kepanjangan iya nanti potongin aja ya Mak ya bisa nanti ini ada ada semuanya ada teh ada sembako nih ini berat Nenek ya ini berasa juga ya udah ntar Nenek bisa makan bisa nanya kakek iya sarung sama sarung dan lain-lainnya kita juga ada dikit buat Nenek nih buat beli ketupat lebaran simpen adanya ya ya nanti nanti bisa lebaran maka coba ya iya semoga Allah memberi berkati nih semoga ditambah kejutnya semoga sukses apa yang dijalankan ya anakku sayang ya Allah kita nggak punya anaknya semoga Allah melihat nih banyak anak saya nih enggak disangka-sangka Neneknya harus sehat ya Alhamdulillah harus sehat bisa main ke rumah kita nanti gantian dijemput emang main sekalian kita mau cek darah ya mau ya Nenek ya ya ke dokter ya nanti aku dijemput sama Mbak Emma hari Senin pagi ya panggil suster sama dokter buat Nenek cek darah nanti kelihatan sakitnya apa apa yang diperluin apa yang diperluin obatnya apa ya ya nanti kita kirimin tiap bulan obatnya buat Nenek sekarang saya tuh paling takut sama dokter seumur begini saya nggak pernah perisal dokter terus nggak pernah disontik kagak nanti besok mau nggak disontik nggak tahu kalau harus ya makanya kelihatannya selalu sehat makanya nggak ini dokter ya boleh harus nanti disontik disini nih cut gitu ya kayak digigit semut kali ya nggak berasa ya ya Nenek terima kasih ya Nenek saya lebih bisa mengaidै di sini sih jangan ditaruh Naga tunggu si maring di dalam di dalam ya ditaruh Unie maling aduh ala 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 ken Ang yg yang benar sedih banget Nenek sehat, bajunya jangan robek-robek gini dong Kan tadi udah ada bajunya nanti, nanti kalau ke rumah apa Dan Nenek cakep ya Orang Nenek juga udah cakep gini ya Nek? Bisa cakep lagi atau udah tua? Bisa lah GG-nya udah abis Gak apa-apa Gak apa-apa Sehat ya Nek? Sehat-sehat ya Nek? Gak sedih-sedih, gak boleh sedih-sedih Mau bebek-bebek pikiran Nenek ya Itu udah selesai ketemu Nenek dan kakek Tinggal kita punya janji mau ngajakin cek darah Karena belum tahu sakitnya apa Karena udah 74 Jadi nanti kita akan bawa Nenek sama kakek ini Buat cek darah sekalian main ke rumah Dan semoga apa yang kita berikan bisa bermanfaat Amin Terima kasih semuanya Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Dadah Beresan saya Kaget aja tadi mah baru-baru Baru-baru saya tuh kaget Tapi ya berhubung ini ya keadaannya jadi seneng juga gitu Terima kasih banyak deh atas kunjungannya semua Terima kasih